Halo teman-teman, kali ini aku punya buah daum atau buah zuriat ukuran 250 gram, seperti ini buahnya nah, aku akan belahnya, karena ini belum dibelah dari tokonya jadi kita harus belah sendiri deh menggunakan alat yang super tajam yaitu pisau besar dan juga maril dan palu untuk menggetok-getok karena ini super keras banget teman-teman nah, akhirnya pecah juga nah, seperti ini deh, setelah dibelah buahnya dalamnya kalian bisa lihat sendirinya teman-teman nah, ini dia 250 gram buah zuriat yang sudah aku belah semua sisanya bisa kalian simpan di kulkas karena kita akan membutuhkan 2 pasang buah zuriat atau 4 buah potongan buah zuriat ini bisa kita konsumsi sebanyak 5-6 kali rebusan atau sekitar 2-3 hari oke, kita cuci bersih dulu dengan air mengalir agar tidak ada debu yang menempel pada permukaan kulitnya nah, buahnya sudah siap kita rebus nah, kita tambahkan air ini tergantung sebagaimana besar panci kalian karena ini panciku mini ini bisa untuk sekali rebus itu 2 kali minum atau 2 gelas nah, aku isi penuh airnya karena ini panci kecil ukuran 14 diameternya nah, kita nyalakan dengan api kecil kita masak dengan api kecil nah, ini dia setelah mendidih kita tunggu sampai menyusut menjadi setengah volume airnya lalu kita bisa tuangkan ke dalam gelas kita nah, ini bisa dijadikan 2 gelas atau 2 kan ini teman-teman ada baiknya pasak kita juga minggu juga kalau kalian ingin menggunakan bau surat ini sebagai biar untuk pormenangan seperti ini teman-teman buahnya warnanya itu merah seperti gula merah harumnya pun seperti gula merah atau gula aren nah, ini setengahnya bisa kita berikan kepada gelas satunya atau berikan kepada pasangan kita kalau kalian ingin pormenangan ya nah, seperti ini wanginya harumnya seperti gula merah dan rasanya tapi tidak seperti gula merah dan manisnya ini hanya manis jambu pertama kali itu rasanya sempat untuk rebusan pertama tapi untuk rebusan dulu itu sudah seperti perang rasanya karena ini bisa digunakan 5-6 kali rebusan atau 2-3 hari itu tergantung ya teman-teman ya jika warnanya sudah berubah berubah menjadi bening baru kita boleh buang atau ganti buahnya nah, ini dikonsumsi buat zuriat itu gak boleh peribukan ya teman-teman baiknya itu pagi dan malam hari setelah makan ya teman-teman nah, jadi kita jangan terlalu korak untuk hidangan hari nah, terima kasih menggunakan jadikan untuk promil maupun untuk menjaga kesehatan lainnya bisa banget menggunakan buah daum atau buah zuriat ini selamat mencoba teman-teman semoga apa yang kalian ikhtiarkan bisa dikabulkan atau diijabah oleh semua nutala dan dilancarkan kedepannya oke, terima kasih sudah menyaksikan diari melodi jangan lupa subscribe thank you selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba